Banyak cara yang dilakukan orang untuk melakukan aksi penipuan, modus, teknik, dan juga taktik serta strategi mereka terapkan untuk memperdayai calon korupannya. Tetapi, kali ini saya bukan berhasil ya, saya bisa memperdayai penipunya sehingga justru penipunya yang marah pada calon korupannya. Bagaimana ceritanya? Terus ikuti dan tonton video ini. Titulnya, Penipu Tertipu atau Menipu Penipu. Penipu sudah berapa kali berhubungi, ini yang kesekian kelihatan mengaku dari telegram. Simpati ya, ceritanya penelpon penipu. Dari telegram atau di pesan? SMS? Di pesan biasa. Oh, pesan-pesan. Saya lihat dulu ya. Bentar, saya lihat dulu. Belum ada. Sebelah, saya lihat. Nyokepoi cuma ini belum ada. Yang terbaru itu, ada dari telekomsel, dari 113 kali, dari 73 kali, dari Hyundai, test drive, belum ada. Kalau yang di ini ya, yang di SMS ya, kalau di telegram, belum ada juga nih, pesan masuk. Belum ada, mbak. Belum ada, mbak. Belum ada, mbak. Belum ada, mbak. Katanya sih kirim kode untuk dapat hadiah voucher atau uang cash dari uangku. Sudah masuk belum, pak? SMS dari uangku. Ya, sebentar, saya lihat dulu ya. Di SMS ya. Kok di sini? Sebentar. Tadi itu enggak dilihat. Belahkan kan anda ke sedang nelpon. Kalau mau lihat SMS, enggak dibuka dulu. Tadi enggak dilihat. Emangnya. Telepon di masuk. Enggak ada. Belum masuk. Enggak ada, benar. Belum masuk. Belum masuk. Pesannya. Jelas, 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 kak. Itu udah masuk, pak, ya. Ya, makanya saya lihat dulu. Bukan, bapak. Saya bukakan, buka HP. Pesankan bisa, nih. Yang manakah, pak? Jika bapak di sana betul mau diterima, ini mau diterima uang cash atau voucher belanja. Iya, makanya sebentar. Saya buka SMS-nya. Ada enggak yang masuk? Mau diterima uang cash atau voucher belanja? Uang cash. Dua-duanya enggak bisa, ya? Mau diterima uang cash atau voucher belanja? Oh, uang cash. Kalau uang cash gimana? Kami transferkan rekening Anda. Punya rekening dari bank apa? Wah, saya enggak punya rekening. Istri saya punya rekening. Nah, kalau mau minta dikirimkan voucher belanja, sering belanja menggunakan aplikasi apa? Lazada. Tadi kan saya sudah bilang tadi Lazada. Tapi istri saya, Lazada. Pembayarannya biasanya menggunakan apa? Makin rekening. Transfer? Nah, yang mana-mana di sini kita akibat kasih langsung itu belas adanya belum akan terdampak di file loper. Gimana? Belas adanya tidak terdampak di file loper belum. Waduh, enggak ngerti. Istri saya biasanya itu. Kalau saya belanja, nanti saya ngomong sama istri saya. Wah, suami tak beristri. Maksud saya, enggak enggak? Yes. Iya, daripada belum punya istri. Kalau kamu ini sudah punya istri atau sudah punya suami? Halo? Apa yang mau ditipu? Kok kita yang dimarah ya? Disuruh cukur kumis lagi. Ya. Ya, gimana? Oke, baiklah, Pak. Begini, Pak. Yang manakah jika Bapak di sana mau kita dikirimkan? Ini kami kirimkan bonus pocer belanja 1 juta. Punya rekeningnya dari bank apa, Pak? Iya, rekeningnya punya istri saya. Tapi sebentar lagi pulang dia. Oh, kalau menunggu nggak bisa, Pak. Dikarenakan masa berlaku kodoh uangku tidak lama, Pak. Atau saya jemput istri saya saja, ya? Yang mana? Saya jemput istri saya, nanti saya hubungi. Ini Bapak atau Ibu ini? Tidak bisa, Pak. Ini dengan saya Bapak Muliyadi, Pak. Bapak Muliyadi. Iya, iya, iya. Bukan teman saya, Muliyadi. Selanjutnya juga ada namanya Muliyadi. Tapi di Bandung, dia. Tanyakan yang lain, mau dikirimkan nggak? Iya, maulah. Uang 1 juta. Masa nggak mau? Ya, apa yang? Muliyadi. Mau siapalah. Oh, kok marah, Pak. Kan Bapak mau ngasih hadiah. Masa mau ngasih hadiah? Marah. Saya kan mau senang terima. Kamu itu dicukur. Kumis. Saya nggak punya kumis, Pak. Hehehe. Terima kasih. Jangan lupa like. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.